Batam, pengunjung atas nama Hendrolai berhak membawa satu unit sepeda motor Honda Genio dalam program undian kupon laki draw berbelanja di Central Square Garden di Central Group, Sabtu 15 Juli 2023. Acara penarikan undian dihadiri pihak Dinasosial Pemko Batam dan saksi dari pihak kepolisian. Pihak Central Group juga mengundang sejumlah media dalam kegiatan bertajuk Silah Turahmi Media Influencer Gathering di lokasi yang sama. Turut hadir Daro Manajemen Central Group Ardi Afrinandi Manager Unit Business Central Hills, Awi Sales Manager Central Hills, dan Ardi Marcom Manager Central Hills. Ardi Afrinandi menjelaskan undian kali ini merupakan konsumen yang datang berbelanja sejak promo Mei 2023 lalu. Dan, memang hadiah satu unit motor ini diberikan bagi pelanggan berbelanja senilai Rp10.000 dapat satu kupon undian. Dalam berita sebelumnya, Central Group sebagai developer Central Hills meluncurkan fasilitas rekreasi dan hiburan Central Square Garden yang memiliki desain modern area dengan konsep garden culinary area seluas 1,4 hektare. Area ini merupakan satu-satunya fasilitas rekreasi yang memiliki Dock Park dan Horsey Park terbesar di kota Batam. Lokasinya sangat strategis yaitu di dalam kawasan Smart Integrated Township Central Hills. Editor, Deddy Suwada. Ada apa namanya, playground-nya lah istilahnya gitu. Ini buka tiap akhir pekan aja atau setiap hari? Kita setiap hari, Pak. Buka. Cuman memang per Juli ini itu kita tentuin satu hari off per minggu itu di hari Senin. Jadi selasa sampai minggu itu kita tetap operasional seperti biasa. Berarti yang kupon motor hari ini yang belanja dari bulan Mei? Ya, betul. Karena memang program kita itu sebetulnya vouchernya kita batasi juga. Jadi kita sebar itu lebih kurang ada 4.400 voucher waktu itu dari bulan Mei. Tapi memang habisnya itu kemarin nggak sampai di akhir Juni. Nggak habis vouchernya gitu. Makanya tadi kita mau dapat voucher di mana ya? Voucher-voucher juga kita kan? Ya mungkin Bapak-Ibu juga ingin bertanya. Mungkin di sini kan juga ada Pak Awi, Sabu Sales Manager Central Hill, dan Pak Arti itu Marko Manager Central Hill. Nah dimana sebetulnya memang Central Square Garden ini kan juga salah satu fasilitas dari proyek kita Central Hill. Mungkin yang mau tahu tentang aktivitas Central Hill. Ini tempat temporary atau permanent ini? Untuk saat ini kita tempat temporary Pak. Karena kan nanti gini, di Central Hill kan kita juga ada komersial area kita. Jadi sepanjang jalan ini, kita sebetulnya nanti di proyek kita itu ada komersial area kita, di mana Central Square Garden akan mengawali itu. Nah begitu kita proyek kita setelah jadi para tenan, mungkin kita akan pindahkan ke komersial area kita itu. Itu bisa menampung berapa itu nanti. Oke, jadi yang dimaksud adalah siwok kulineri. Jadi saya kembali lagi, Central Square Garden adalah salah satu fasilitas kawasan yang bisa dibilang semi-permanen. Karena kita sengaja buat ini, walaupun dia nggak bisa permanen, semata-mata adalah untuk memberikan benefit kepada konsumen kita yang sudah tinggal di klaster pertama kita di Hilti. Sebenarnya kita keluar duit sih, tapi nggak apa-apa demi konsumen kita memberikan kenyamanannya. Next, nanti setelah apa, nanti kita akan pindah ke siwok kulineri. Siwok kulineri sendiri, tentu daya tampungnya lebih besar daripada yang Central Square Garden. Dan tematiknya juga berbeda, akan lebih modern, ada mountain, ada tamar, ada skybrite, dan lain-lain. Bahkan untuk gedungnya, dia bukan model seperti, apa gini ya, bunuh begini lagi, tapi dia dua lantai. Nerasi lantai atas, lantai bawah, bahkan ke tamannya itu bisa dipakai. Dan rencananya juga bukan sekedar tenang CSG aja, saya suka yang ada di sini. Kita di sana juga akan merangkul ya, brand-brand yang ada, yang nasional, supaya lebih ini, lebih bagus ke depannya. Karena memang, salah satu fasilitas unggulan kita, selain siwok kulineri, juga ada di seberangnya, lepas ada namanya The Cube, yang mana itu ada Clubhouse, yang sudah kita kembangkan lagi, kita upgrade. Seperti pada umumnya Clubhouse kan, terbuka ya, outdoor ya, satu lantai aja. Tapi setelah kita upgrade, kita akan bangun, model gedung, tiga lantai, di mana klub renang, daerah gym, akan ada di lantai ketiga. So, kalau sambil berenang, sambil nge-gym, di umumnya kan bagus ya. Kemudian lantai kedua, itu nanti ada yang tempat store-nya, jadi bisa juga orang berbelanja, fashion lah, dan lain-lain. Dan lantai paling dasarnya, tempat sosial pangnya, kalau bisa bekerja kerama, duduk, kumpul bareng begitu. Jadi, untuk pengalihan daripada sentral sukarela dan siwok kuliner. Oke. Terbaru proyek apa ini? Yang terbaru? Oke. Jadi, setelah tahun ini juga, pastinya, pasnya di bulan Mei, tanggal 8, kita gunakan satu produk baru. Dengan nuansa yang berbeda, bukan raster lagi, bukan unian, tetapi lebih ke townhouse arahnya. Karena kita menggunakan tiga unsur, yaitu nature, alamnya, ada unsur bisnis, dan ada unsur livingnya. Oke. jadi, namanya adalah Bulevat Afili 1, persis tanggal 8 Mei. Kita launching, bukan launching, kita keluarkan pre-booking, sale, penjualan pre-booking-nya. Sebanyak 45 unit. Dan, syukur ya, syukur banget, terima kasih Tuhan, terima kasih tim semuanya, mungkin kawan-kawan media juga ada memberikan informasi kemasyarakat ya. Iya, Eileen, Eileen, Eileen. Kemarin ingat di Tribun, di Batam Post, di Batam FM, kayak kita ada di sana. Dalam waktu 13 hari, nggak sampai 2 minggu, itu so-out. Dan, itu pun masih banyak konsumen yang kebahagiaan. Sehingga, akhirnya, di pusat kita meeting, dalam waktu tidak selama, katakan pasar masih ada, kita kembali buka, ya tahap kedua, belum pakai milio, persis di tanggal 9 Juni. 9 Juni, ini kita open lagi, pre-booking sale untuk etap kedua, 58 unit. Laku lagi? Sampai hari ini, ya, sampai hari ini, tersisa 4 unit saja. Itu harga berapa sih itu? Yes, harga berapa? Harga berapa ya? Harga kocang goreng nggak ya? Kalau saya kasih tau, satu ya, deal ya? Boleh? Kalau di bawah 800 juta boleh? Deal ini, deal, deal. Salah, jadi, starting flash kita, bisa, aku di e-scone. Kan, rata gue kan? E-scone lah. Jadi, yang pertama itu, kita starting harga dari Rp. 200 juta. Oh, Rp. 500 juta. Rp. 500 juta. Rp. 500 juta. Bisa untuk tinggal, bisa untuk usaha. Dan kita tahu sendiri, kalau ada Sengdol namanya usaha, harganya tinggi nggak? Bikin lah. Lebih sewa kan, orang lebih suka bukan? Iya, iya, iya Kenaikan marginnya Lebih tinggi bukan Banyak untuk potensi kenaikan harganya Nah itu yang pertama Yang kedua Kita buka starting 750 juta Selisih 50 juta Dan dalam waktu cepat juga Tinggal 4 unit saja Ayo, 4 lagi Di luar Di luar Di diskon, kalau luar ada di diskon Terima kasih Anda telah menonton Informasi dari Warta Gepi Jika Anda tertarik Silahkan Subscribe, like Comment, answer